Dan sebetulnya masalah menutup aurat ini kesepakatan manusia berakal sebelum kita bicara tentang syarikat Islam. Biarpun Anda di negeri kafir sana, di Amerika, di Belanda, dan sebagainya, atau di Inggris sana, tidak mengizinkan perempuan keluar tanpa busana, itu dicujat sama media. Ada perempuan grup, perempuan keluarga fulan keluar tanpa busana, gak ada yang mengizinkan begitu. Karena... Mohon maaf kalau seandainya, sementara perempuannya itu semua perempuan itu cantik. Tidak usah tersinggung. Anggap saja ada perempuan yang tidak cantik. Tidak tahu perempuan bagaimana, dari dulu kan perempuan cantik, yang gandeng dengan laki-laki saja. Jadi saya tidak bisa ngomong perempuan yang tidak cantik, ya tetap cantik perempuan. Jadi, anggap saja perempuan tidak cantik. Berarti perempuan model laki-laki barangkali begitu ya. Tapi kalau laki-laki itu adalah perempuan, ada daya godanya bagi seorang laki-laki. Jadi ada daya godanya. Kalau ada laki-laki, oh biasa saja melihat perempuan, lanjang pun biasa. Oh pasti rusak itu orang ini sudah. Tidak normal dia ini. Masuk rumah sakit jiwa sana. Masa orang Allah menciptakan lagi perempuan yang ada syahwat, kok ngomong tidak apa-apa. Berarti, wah ini rusak dia. Dan begitu. Jadi ada daya godanya. Maka dari itu, kenapa kok ada rambu-rambu, tidak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahrum berduaan. Wah biarpun yang satu adalah katanya wali kutub, imamahnya lebih gede dari ini. Ya. Tetap harus waspada. Karena ada dalam diri perempuan ada strumnya, daya godanya. Kemudian sampai pada akhirnya perempuan tolong ditutup. Lihat ya, kalau laki-laki boleh buka, perempuan harus ditutup. Sehingga semakin perempuan menutup adalah semakin dia memuliakan dirinya sendiri. Dan sebetulnya masalah menutup aurat ini kesepakatan manusia berakal sebelum kita bicara tentang syariat Islam. Biar pun ada di negeri kafir sana, di Amerika, di Belanda dan sebagainya, atau di Inggris sana. Tidak mengizinkan mereka, tidak mengizinkan perempuan keluar tanpa busana. Itu dicujat sama media. Ada perempuan, grup perempuan keluarga fulan keluar tanpa busana. Tidak ada yang mengizinkan begitu. Karena menutup ada semua dari orang harus ada wilayah yang tertutup, wilayah kehormatan. Tidak ada coba. Pernah suatu kali ada perempuan di mana di Amerika perempuan tidak pakai baju, ya dihujat. Ditangkap, diamankan. Mungkin dia gila biar masuk rumah sakit, gila. Jadi sebelumnya masalah itu kesepakatan berakal. Tidak usah Islam merepotkan dan sebagainya. Ini kesepakatan orang berakal, ada bagian wilayah yang harus ditutup. Anda bayangkan, dan tidak usah dibayangkan. Laki perempuan tidak pakai baju semuanya. Bayangkan kacau nanti. Jangan bayangkan. Anggap laki perempuan hidup tanpa baju kayak kambing. Budaya mana yang mengizinkan begitu? Dulu katanya di sana ada wilayah free, apa namanya. Ada zona free baju. Itu pun harus dibatasi. Jitu ada satu wilayah yang memang kalau ingin tidak pakai baju, masuk wilayah itu. Berarti sudah sepenuhnya bahasa lain ini wilayah orang gila. Jadi orang normal tidak mau masuk situ. Jadi betul katanya di China. Beritanya di mana. Cuma berita kan ada nohok, ada tidak mengerti. Seandainya ini menutup. Akhirnya ada. Jadi di saat ditutup dengan suatu yang indah, itu menunjukkan bahwasannya orang ini punya etika dong. Biarpun Anda orang yang mohon maaf. Anda orang yang anggap saja paling ganteng deh di sini. Lalu Anda menghadap kepada Bill Clinton. Siapa? Siapa presiden sekarang? Siapa namanya? Obama. Setelah Obama siapa? Sudahlah presiden Amerika. Anda diundang. Mohon maaf. Dengan kegantengan Anda. Lalu Anda pakai mohon maaf. Celananya orang stres. Superman. Itu karena Superman itu nginangani semuanya. Makanya orang itu kalau gampang pengen nyelesaikan semua masalah, stres kayak Superman. Celananya dalamnya di mana? Coba Anda begitu kira-kira. Etis enggak? Orang kalau ingin nyelesaikan semua masalah, jadi kayak Superman itu. Jadi lah Pak, menghadap ke seorang presiden begitu, enggak etis. Apalagi mohon maaf, enggak pakai baju, hanya pakai celana dalam saja. Ya pun katanya Anda beradap, ya enggak bisa. Ini sih apa mau menghadap begini? Harus ada adap dan etikanya. Makanya hujatan kepada orang yang pakai cadar dan sebagainya, dia salah berpikir. Setiap orang punya cara masing-masing untuk menutupi jasadnya untuk ber... Atau apakah itu hal kewajiban atau hanya estetika saja? Atau hanya sekedar tambahan? Itu adalah terserah. Apakah itu sesuai dengan tradisi masyarakatnya? Atau tradisi atau sebuah keyakinan yang ada pada mereka? Maka ini orang yang melarang pakai cadar di sebuah kampung, ini pasti iti akalnya yang enggak beres. Mencaci, menghujat. Menghujat. Itu menghujat. Enggak boleh. Jadi, bagi wanita sendiri, jadi masalah urat kesepakatan. Wanita hendaknya semakin menjaga dirinya, semakin bagus. Jauh dari godaan. Jauh dari godaan wanita itu lebih bagus tentunya. Sehingga pakai baju seperti ini. Sehingga dalam Islam sendiri menutup sekujur tubuhnya. Itu lebih aman bagi dia dan lebih aman bagi kaum pria. Kemudian di samping itu bajunya pun yang menghindarkan dari hayalan-hayalan yang tidak layak. Bagi pria yang mohon maaf, yang tidak menundukkan, tidak menjaga matanya. Yang fikul, fikul bihimorot. Yang di hatinya ada ketidakbaikan. Nah, semakin dia menjaga dirinya dengan baju yang mohon maaf, menutup aurat dengan cara yang benar, itu menjaga dirinya. Nah, ini kalau kita cermati sebelumnya adalah penghormatan kepada perempuan, bukan penghinaan. Di saat dikatakan dijajar dengan anjing, bukan dari sisi Anda seperti anjing muka Anda, enggak dari mana. Akan tapi dari daya, daya godanya. Mengganggu kehusyuan. Khosyuk. Biarpun mohon maaf orang kulit apapun. Ya, orang kulitnya hijau. Perempuan. Enggak pakai baju, Anda lagi sholat di hadapan nenda. Enggak agung. Ada kulit hijau, ada. Dengan saya sebut, ya enggak ada saja. Biar tidak menyakiti nanti saya berkata. Jadi, begitu lah. Jadi, fahami hatis Nabi itu luar biasa. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!